Intro Keutamaan malam Laylatul Qadar telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadit Malam ini dapat dijumpai pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Pendapat ini didasarkan atas hadit riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari Aisyah R.A Dia berkata bahwa Rasulullah S.A.W beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda Artinya, carilah malam Laylatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Keutamaan malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar memiliki sejumlah keutamaan Salah satu keutamaan malam Laylatul Qadar adalah akan diampuni dosa yang telah lampau Bagi orang yang beribadah di malam Laylatul Qadar atas dasar iman kepada Allah S.W.T Pada malam tersebut para malaikat akan turun ke bumi Dikutip dari buku sukses berburu Laylatul Qadar yang ditulis oleh Muhammad Adam Hussein Berikut keutamaan malam Laylatul Qadar selengkapnya Satu, akan diampuni dosa terdahulu Malam Laylatul Qadar seringkali disebut sebagai malam pengampunan Disebutkan dalam sebuah riwayat Orang yang beribadah menyambut datangnya malam Laylatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu Keutamaan ini merujuk pada sebuah hadit yang berasal dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang pada malam Laylatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah Akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani Dalil serupa juga diterangkan dalam kitab Riyadus Shalihin Karya Imam An-Nawawi Nabi S.A.W. bersabda Had siapa saja yang mendirikan salat pada Laylatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Mutafak alai Hadit ini berasal dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu 2. Malam penuh keberkahan Keutamaan malam Laylatul Qadar lainnya adalah sebagai malam yang penuh keberkahan Dalam surat Ad-Duhan ayat 3-6 Allah SWT berfirman Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Quran surat Ad-Duhan ayat 3-6 Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Laylatul Qadar Sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadar ayat pertama Dia berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar Petik 2, 3, lebih baik dari seribu bulan Dalam surat Al-Qadar ayat ketiga Allah SWT berfirman Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Para ulama salaf sebagaimana disebutkan dalam Lato'if Al-Ma'rif menafsirkan Amalan di Laylatul Qadar lebih baik dari amalan di seribu bulan Petik 2, Mujahid, Kotadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa Maksud dari lebih baik dari seribu bulan adalah salat dan amalan pada Laylatul Qadar Lebih baik dari salat dan puasa di seribu bulan yang tidak terdapat Laylatul Qadar 4, Malam keselamatan dan setan tak bisa mengganggu Malam Laylatul Qadar disifati oleh salam Keselamatan, sebagaimana terdapat pada surat Al-Qadar ayat kelima Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Menurut Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim Ayat tersebut menjelaskan bahwa Laylatul Qadar adalah malam penuh keselamatan Dimana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut Baik berbuat kejelekan maupun mengganggu yang lain 5, Turunnya para malaikat ke bumi Istimewaan Laylatul Qadar juga ditandai dengan turunnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Quran Surat Al-Qadar ayat 4 Muhammad Adam Hussein menjelaskan Banyak malaikat akan turun pada malam Laylatul Qadar Karena banyaknya berkah pada malam tersebut Turunnya malaikat ke muka bumi merupakan pertanda turunnya berkah dan rahmat Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Dalam tafsir Zadul Masyir Malaikat akan turun pada malam Laylatul Qadar Dengan jumlah terhingga membawa kebaikan dan keberkahan Sampai terbitnya waktu fajar 6, Malam Pencatatan Takdir Tahunan Malam Laylatul Qadar juga menjadi malam pencatatan takdir tahunan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duhan Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Quran Surat Ad-Duhan ayat 4 Ibnu Qasir dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada Laylatul Qadar akan dirinci di Lawul Mahfuz Mengenai penulisan takdir dalam setahun Termasuk ajal dan reseki Selain itu Akan dicatat juga segala sesuatu hingga akhir dalam setahun Demikian menurut riwayat yang berasal dari Ibnu, Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dohak, dan ulama salaf lainnya Untuk memahami maksud dari pernyataan tersebut dapat melihat pada apa yang disampaikan Imam Nawawi dalam syarah Muslim Dia mengatakan, catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Takdir tersebut kemudian akan diperlihatkan kepada para malaikat dan ia mengetahui apa yang akan terjadi Lalu para malaikat tersebut menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mereka 7. Malam turunnya Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan Sebagaimana firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil Petik 2, dalam Taisir Al-Karimir Rahman, Syair Hasadir Rahimahullah berkata Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Laylatul Qadar Petik 2, turunnya Al-Quran pada malam Laylatul Qadar ini juga dijelaskan dalam surat Al-Qadar Beserta keutamaan malam Laylatul Qadar lainnya Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Tahukah engkau apakah malam Laylatul Qadar itu? Malam Laylatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka untuk membawa segala urusan Selamatlah malam itu hingga terbit fajar Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 Quran Surat Al-Quran